Hai re assalamualaikum welcome back to my channel di video kali ini aku mau bikinin anakku ice cream yang rasanya tuh enak dan super lembut banget jadi buat kalian yang penasaran gimana cara buatnya dan apa aja bahannya keep on watching sebelum kita lanjut ke videonya jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya terima kasih oke bahan-bahannya disini ada 15 sendok makan gula pasir 2 sendok makan tepung maizena terus juga ada 500 ml susu cair nah terus disini juga aku pakai satu bungkus susu bubuk den kau setengah sendok makan SP atau quick dan ini adalah untuk pewarnanya aku pakai warna coklat dan juga warna merah yang itu rasa coklat sama rasa kalau pandan ya Nah setelah itu aku campurin gula pasir dan juga susu den kau bubuknya kita campur jadi satu di dalam panci seperti ini lalu masukkan 500 ml susu cair kalian boleh pakai susu cair merah apa aja kita aduk dulu sampai merata jangan sampai ada kayak susu bubuk yang tadi itu merengkel merengkel gitu ya Nah kalau udah dicampur rata selanjutnya kita masak dengan api yang sedang inget ya kalau memasak seperti ini usahakan harus diaduk terus-menerus jangan sampai ditinggal karena nanti kalau sampai terlalu mendidih susunya bakal pecah gitu jadi selama memasaknya kita harus mengaduk secara terus-menerus nah kalau sudah apa namanya mendidih susunya langsung aja kita tambahkan larutan tepung maizena tadi yang dua sendok makan tepung maizena itu kita tambahkan sedikit air lalu kita masukkan ke dalam ini ya ke dalam panci ke dalam wadah nah teksturnya bakalan seperti ini dia tuh nggak terlalu kempel dan juga nggak terlalu cair menurutku di video resep ini rasanya rasa manisnya tuh menurut aku sudah pas ya tapi kalau buat kalian yang enggak terlalu suka manis boleh dikurangin takaran gulanya tapi kalau ini menurut aku udah enak banget udah pas nah setelah itu kita tunggu dingin setelah disaring lalu kita masukkan ke dalam freezer dan kita tunggu hingga beku kurang lebih selama 3-4 jaman ya di dalam freezer nah kalau udah beku seperti ini langsung aja kita kerok-kerok seperti ini ya lalu kita pindahkan ke dalam wadah yang lain nah tuh teksturnya beku seperti ini ya oke langsung aja dikerok-kerok semuanya kita pindahkan ke wadah yang lain supaya nanti waktu nge-mixernya itu lebih mudah dan lebih lebih gampang soalnya ini kan teksturnya beku gitu ya kalau enggak dikerok-kerok dulu takutnya nanti enggak bisa ngecampur dengan bagus gitu nah ini aku mixer dengan kecepatan paling tinggi pokoknya di mixer sampai semuanya tuh jadi setengah lembut ya kita mixer dulu nah kalau udah setengah lembut itu nanti bakalan aku masukin pengembang kue pengembang kuenya aku pakai merek dari kuik kalian boleh pakai merek dari SP juga boleh enggak harus sama ya yang penting pengembang kue nah kalau udah disitu aku masukin setengah sendok makan pengembang kue langsung aku mixer sampai dia tuh jadi adonannya mengembang terus jadi super lembut kurang lebih disini aku nge-mixernya tuh kalau nggak salah sekitar 15 sampai 20 menitan ya sampai teksturnya tuh jadi creamy banget pokoknya sampai lembut lembut banget pokoknya nah kalau udah lembut seperti ini selanjutnya tinggal kita bagi jadi beberapa warna ya disini aku bagi jadi tiga ada yang vanilla yang putih terus juga nanti ada yang rasa koko pandan yang merah terus sama rasa coklat nah tinggal dibagi aja kalau kalian mau pakai perasa tupa warna selain warna ini juga nggak apa-apa pokoknya dikreasikan aja sesuai dengan keinginan kalian nah ini yang warna coklat atau yang rasa coklat aku kasih pasta coklat aku disini nuangin kurang lebih sekitar satu sendok teh pasta coklatnya tinggal diaduk deh pokoknya nih rasanya bakalan enak banget loh hampir sama dengan ice cream walls gitu nah kalau udah diaduk aduk pokoknya diaduk sampai tercampur rata aja seperti ini nah selanjutnya disini aku kasih warna merah dengan rasa koko pandan kalau mau yang rasa strawberry juga terserah kalian ya sama takarannya satu sendok teh kalau udah tinggal diaduk hingga tercampur rata nah selanjutnya kalau udah semuanya tinggal kita taruh di dalam box atau kalau kalian punya cup juga boleh ditaruh di cup nah disini aku taruh di dalam kotak boxnya salad ya seperti ini aku jadikan dua rasa ada rasa vanila strobe, eh rasa vanila sama koko pandan terus yang box satunya lagi koko pandan dan juga coklat nah yang ini satunya yang coklat sama rasa koko pandan kalau sudah ditaruh dalam box tinggal ntar lagi step selanjutnya tinggal kita taruh di dalam freezer gampang banget kan bikinnya jadi satu resep itu bisa jadi dua box lebih ya karena yang sisanya nanti bakalan aku taruh di dalam cup besar gitu jadinya lumayan banyak kok nah ini udah selesai aku taruh di dalam freezer kita diemin semaleman sampai dia peku oke re sekarang tinggal kita buka sama kita icip gimana rasanya ya ini aku mau lihat teksturnya dulu dan teksturnya itu sangat lembut banget rasanya juga enak oke sekian dulu resep dari aku aku harap resep ini bisa bermanfaat buat kalian kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like comment dan subscribe thanks for watching bye assalamualaikum abone ol